Berita Persija Aji Kusuma menyumbangkan dua gol saat Persija Jakarta mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-2 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi dalam lanjutan Liga 1, Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Penampilan Aji pun membuat manajer macan kemayoran Thomas Doll terpesona. Pelatih asal Jerman itu memuji penampilan Aji, karena ini adalah kesempatan pertamanya turun sejak awal laga. Naluri striker berusia 23 tahun itu benar-benar mematikan. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll puas dengan penampilan skuad macan kemayoran yang berhasil menaklukkan PSM Makassar. Ia juga memuji performa Aji Kusuma yang sukses mencetak dua gol. Tim berjulukan macan kemayoran itu sukses meraih kemenangan atas PSM dengan skor 4-2. Pemain yang baru memperkuat Persija pada putaran kedua itu sukses membobol gawang PSM Pafa menit ke-36 dan 54. Dengan hasil ini, Thomas Doll mengaku senang karena anak asumnya sukses mengalahkan PSM. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menilai sepak bola Indonesia perlu menerapkan asisten wasit video, VAR. Hal itu disampaikan Bernardo Tavares usai laga Persija Jakarta VS PSM Makassar pekan ke-20 Liga 1. PSM Makassar takluk 2-4 dari Persija di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Bernardo Tavares menyebut 3 dari 4 gol Persija Jakarta perlu ditinjau kembali melalui VAR. Pasalnya, proses gol tercipta berbau offside serta ada unsur pelanggaran sebelum gol. Saya kira peningkatan sepak bola Indonesia perlu menggunakan VAR. Kemungkinan apa saya lihat di lapangan bisa dicek kembali, tambah Bernardo Tavares. Tavares menilai gol pertama Persija Jakarta menit 21 kemungkinan offside. Sementara gol kedua, pemainnya Yuran Fernandes ditarik oleh pemain Persija Jakarta. Namun wasit tidak melihat pelanggaran yang dilakukan Persija Jakarta. Begitupun dengan gol ketiga. Menurutnya bola lemparan ke dalam sebelum gol tercipta harusnya milik PSM Makassar. Namun justru diberikan ke Persija Jakarta. Gol keempat Persija tak luput dari pantauan pelatih berlisensi UEFA Pro ini. Ia masih ragu terkait gol keempat itu. Dilain sisi dari televisi pun tidak bisa memberikan gambar atau sudut angel yang membuatnya bisa menganalisa momen yang perlu diragukan. Terima kasih telah menonton!